Mereka tidur itu cuma tiga jam itu, tapi ya ya apa ya? Ya ini untuk Indonesia, karena saya ini kan sebetulnya saya itu masuk dekafe itu dulu itu gak ada bayangan tuh, ini dunianya kayak apa ya, terus saya waktu masuk itu saya lihat itu orang-orang skillnya itu luar biasa, jadi saya merasa saya ini cupu dengan berjalannya waktu itu ya keluar passionnya, seneng gitu loh. Tapi kalau masalah mungkin materi ya, menjanjikan gak sih sebenarnya? Prospeknya. Prospeknya. Selamat datang. Nah siaran. Bagus. Begitu dong. Lanjut no. Yang bagus kita lanjutin. Ulang, buka lagi kalau gitu. Kita seperti biasa akan ngobrol hal-hal menarik dan hari ini kita ngobrol bersama ini, negara. Kok negara sih? Yang asal-muasalnya kota Manchester, London, kemudian ada... Waduh, dia mau pelesetan. Kita potong disini ya, karena sayang ya kalau di Kedangar dengan cara seperti itu ya. Iya dong, ini... Ini mau pelesetan. Harmat dikit ya. Iya. Gak itu bercanda ya. Hari ini kita akan ngobrol sama perempuan yang keren banget. Kenapa kerennya? Kenapa kerennya ini? Berkarya, dan bisa sampai di level nasional dan dipakai di se-Indonesia karyanya. Bu, bikin apa dia? Dia bikin logo. Logo apa nih? Logo? Logo. Logo apa? Habis ini logo, bukan habis ini ya. Nanti ya, setelah tayang nanti ya. Udah di mana-mana dong. Iya dong. Udah dong. Jadi pada 17 Agustus 2024, karyanya Kak Ingrid akan tampil se-Indonesia. Karena beliau lah yang mendesain logonya. Jadi boleh dong ya, kita kedatangan Ingrid Wenas hari ini. Ingrid Wenas. Desainer logo hari kemerdekaan Indonesia ke-79. 79? Eh, 79 ya tahun ini. Masa harus lihat KTP-nya Indonesia sih. Parasih kita. 79 tadi bener kan ya? Ya, 79. Semuran sama Pak Gana kan? Tapi gimana sih sebenarnya kalau kita mengelang, jadi apa dong sebetulnya, sebenarnya profesinya apa? Membuat logo, nggak mungkin dong ya? Apa dong Kak Ingrid? Jadi kerjanya itu seputar graphic design sama identity branding. Basenya di Surabaya? Basenya di Surabaya. Mana Surabaya? Surabaya Barat Citralen. Oh, dari sini. Deket lah, main lah kapan-kapan. Kok jadi gitu? Ya kan, ini loh. Bisa berbis belum selesai. Bisa berbis belum selesai. Bisa berbis belum selesai. Bisa berbis belum selesai. Bisa berbis belum ngapain? Order. Ya kan siapa tahu. Boleh-boleh silahkan. Tuh kan. Siapa tahu. Tapi nggak boleh nawar. Nah. Jadi nggak terima harga teman ya di situ ya? Aduh. Nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa harga teman. Kita harus menghargai. Nah, itu yang paling penting. Kacah seni. Tapi tuh sarapan aja sama si Rotina Awar. Iya sih dia bener. Nah terus dari sebuah studio design yang ada di Surabaya. Sampai bisa jadi salah satu logo. Jadi logo ya. Buat HUTRI gimana ceritanya tuh? Jadi kan studio kita itu tergabung di asosiasi desain grafis Indonesia. Adgi. Jadi diseleksinya dari Adgi Pusat. Adgi Pusat itu ada di beberapa kota juga cabang-cabangnya. Ada Surabaya, Malang, Jogja, Bandung, Jakarta, sama Makassar. Lalu Adgi tiap-tiap kota itu mengumpulkan portfolio dari masing-masing studio desain di kota itu. Lalu diseleksi, diseleksi lalu dipilih satu untuk mewakili masing-masing kota. Waktu kita submit portfolio, tim kita yang terpilih untuk mewakili kota Surabaya. Berarti emang niat ya? Dari awal emang niat apa iseng aja? Ya nothing tulus gitu sih. Nothing tulus ya? Coba aja. Kalau malah pengen ikut gituan kenapa Kak Ingrid? Menariknya apa sih? Apakah ada jiwa nasionalisme? Kalau misalnya kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, waduh. Ini loh. Ini loh. Bicaraan ini selesai ya teman-teman? Enggak, jangan. Belum, belum, belum. Menurutnya bakal selanjut ya, tapi Kak Ingrid maiknya baru lebih dekat ya. Biar itu sesuai lebih jelas ya. Nah, itu dia tuh. Jadi akhirnya bukan Kak Ingrid, bukan anda. Kenapa sih? Ya Allah teman. Jadi akhirnya kepilih ya? Kepilih? Ya, itu juga gak disangka-sangka. Jadi setelah kita submit, kita yaudah tunggu kabar kan. Terus dua minggu kemudian baru dikabari. Eh, ternyata kalian kepilih tuh untuk mewakili Surabaya. Itu kapan maksudnya mulai? Februari. Februari? Februari? Oh, lama ya? Ya. Jadi awal Februari, awal Februari itu suruh submit portfolio. Terus dikabarin kepilihnya itu tengah Februari. Hah, Februari? Itu tujuh bulan sebelumnya. Itu untuk mewakili Surabaya tapi kan? Ya, untuk mewakili Surabaya. Masih ada filter lagi setelah itu? Jadi masih belum ngedesain kan. Itu baru setelah kepilih, terus dipanggil untuk zoom semua perwakilan tiap kota sama Adgi Pusat. Terus baru dikasih tahu, oke temanya tahun ini Nusantara Baru Indonesia Maju. Nusantara Baru Indonesia Maju. Waktu submit itu berarti baru submit portfolio ya? Portfolio aja. Belum logonya, desainnya? Belum, belum. Karena kan masih gak tahu temanya apa. Oh iya, iya, iya. Setelah itu start pekerjaan itu? Startnya itu itu tengah Februari. Tengah Februari? Tengah Februari itu terus dikasih waktu itu nanti tengah Maret itu presentasi ke Gemen Paragraf. Gemen Setnek. Sebulanan berarti ya? Sebulanan dikasih waktu. Jadi dalam sebulan itu, tapi kita juga gak langsung sebulan presentasi itu gak. Jadi ada kayak tiap minggunya itu checkpoint-checkpoint sama Adgi Pusat. Jadi ACC. Oke dalam minggu ini kita progresnya ini gimana, gimana. Tanya feedback. Jadi di mentorin gitu sama mereka. Bener-bener dipantau ya? Dibimbing, iya. Dibimbing. Itu berarti dari seluruh Indonesia dong? Itu kan, enam kota yang pilih. Dari asosiasi tadi? Itu perkota berapa perwakilan waktu itu? Satu. Satu-satu. Berarti ada enam wakil lah ya? Iya, enam itu ya? Enam wakil. Enam wakil. Setelah itu? Ya jadi waktu kita checkpoint-checkpoint itu, itu sih ya lembur-lembur terus. Karena kan waktunya itu kan kayak berapa hari harus jadi, kan apa harus keluar idenya. Jadi logo, jadi apa terus ya jadi banyak lemburnya sih. Karena kan kayak harus ACC terus. Ini ya, berkawan dengan GERD ya pasti ya? Asam lambung. Pasti. Lumayan kepikiran sih. Maksudnya, karena kayak, aduh udah mau checkpoint ini kalau belum ada idenya gimana. Kayak tekanannya, pressure-nya lumayan besar sih. Apa aja? Selain desain logo, apa lagi yang disuruh ini? Elemen grafisnya juga harus sudah ada. Warna. Kalau warna kan merah-putih kan? Pasti ya. Ini ya berarti elemen grafis. Elemen grafis. Mungkin phone yang dipakai atau bagaimana. Iya, betul. Ada ornamen apa. Konsepnya itu yang penting kan. Itu berapa kali checkpointnya? Kayaknya sekitar lima, lima kali. Enam kali ya, banyak sih. Deadline-nya sering berarti. Iya, jadi kayak misalnya seminggu itu kadang bisa sekali, dua kali gitu. Oh, pantesan loh. Lembur tiap hari. Kenapa? Ya, jadi kan lembur terus kan. Dikejar-kejar terus kan. Kalau di total ya, dari pertengahan Februari sampai pertengahan Maret, sudah berapa ide yang disuruh? Banyak ya. Banyak yang ketolak. Pasti sih. Banyak yang ketolak. Jadi, sebelum tengah Maret presentasi ke kementerian itu, tim kita itu belum dapet elemen grafisnya. Jadi masih ketolak terus. Nggak pas, nggak pas. Suat stress tuh. Terus? Kurang tiga hari presentasi tapi belum ada elemen grafisnya. Terus ya, untungnya malam-malam gitu, keluar ide. Pasti malam kan? Selalu malam memang. Ide kreatif tuh keluarnya pasti malam. Pasti malam hari ya. Keluar ide. Terus, apa, jadi di luar checkpoint itu, saya hubungi tim atginya. Terus ACC sendiri ini gimana kalau gini-gini-gini-gini, tak jelasin gitu. Pakai WhatsApp. Terus, ya ini lumayan sih bisa ini. Dia bilang gitu. Terus, yaudah-yaudah. Langsung hubungi anak-anak tim. Langsung kita brief, apa, saya brief gitu sih. Ini kayak gini-gini-gini, ngobot lembur semua udah. Itu masih timnya. Ada. Alah, amin. Ada. Ya seterah sih. Ya mereka juga, anu ya, korban tenaga dan waktu. Iya sih. Tapi terbukti kan? Banyak itu, jadi banyak weekend kayak Sabtu, Minggu, libur itu. Jadi mereka nggak bisa libur, Sabtu, Minggu kerja. Terus kan waktu itu kayak banyak cuti bersama tuh, Senin apa. Oh iya, benar-benar. Saya minta-minta tolong, ya ini kita terpaksa ya. Harus masuk ya mereka. Terpaksa, maksudnya kalau, kalau kita bisa sampai lolos kan ini juga kebanggaannya juga seumur hidup. Kayak gitu. Tidak, tengah malam, mepet deadline dan terakhir kejadian ya. Kejadian. Setelah itu, sampai pertengahan Maret. Ya, terus tengah Maret itu presentasi ke kementerian. Presentasi, terus nunggu hasil. Nunggu hasil. Nunggu hasil dari, jadi kalau nggak salah sih dari kementerian itu kan dari enam, diseleksi sama kementerian itu, diseleksi empat. Terus empat itu diajukan ke Pak Presiden. Terus Pak Presiden yang memilih finalnya. Pak Presiden langsung? Iya. Itu. Keren kali. Tapi ketika, maksudnya mempresentasikan langsung ke Jokowi tidak? Enggak. Ke Kementerian. Ke Kementerian. Ke Kementerian aja ya. Ke Kementerian. Ke Kementerian. Berarti sebelum mendesain logo ini, sempat ini dong, reset logo-logo sebelumnya dong? Iya, cari tahu kan sebelumnya itu kayak apa. Itu kan ada tuh yang logo, kalau nggak salah 60-an itu lho. Iya, iya, iya. Yang benderanya nambah per tahun. 90-an tuh, iya nggak sih? 90-an nggak sih? Yang cuma nambah doang, nambah benderanya aja kan ya? 2000-an ya kalau nggak. Iya, iya, iya. Yang awal-awal itu kan memang belum didesain ya. Jadi, dari tahun 71 itu baru mulai kayaknya pemerintah itu kerjasama sama Atgi. Seperti itu. Jadi, makanya mulai ada didesain terus temanya juga. Kalau dulu itu kayaknya temanya puanjang gitu. Berapa baris. Nah, ini kayak, iya. Ini sekarang kayak slogan lah. Ini kayak, iya. Enak ya, lebih enak ya. Lebih sederhana. Sama dulu mungkin namanya Sayembara ya? Waduh. Saya nggak tahu sih, kalau yang zaman dulu-dulu itu apa memang ada. Gini-nya. Bagaimana saya, iya, saya nggak tahu. Bikin sendiri sama pemerintah gitu. Menggapai negeri, merajuk asa. Mungkin dulu begitu ya. Enggak, enggak, enggak ada yang begitu. Enggak ada. Enggak ada. Kayak ini loh, kayak broadcast WhatsApp selama tahun baru itu loh. Tapi emang bayangin ya, proses kreatifnya ini pasti seru ya? Seru dan melelahkan. Ya, seru terus tekanannya tinggi sih. Tekanan mental. Iya sih. Tapi katanya orang-orang kreatif gitu malah suka kalau dapet pressure yang gede gitu. Iya nggak sih? Loh, kata siapa? Itu terasa kalau jaman skripsian dulu. Iya kan? Makin deket deadline. Nggak, itu kebutuhan itu. Itu kebutuhan itu. Itu kebutuhan buat lulus. Katanya makin gede pressure-nya, ide-nya juga makin keluar-nya makin cepat biasanya. Ya pokoknya sih kayak kalau yang namanya deadline ya mau nggak mau ya harus kasih lah. Iya. Hasilnya apapun itu. Itu ya. Meskipun menurut kita opsi yang kita berikan itu, ah kayaknya nggak deh, kayaknya bukan deh. Iya itu, kadang kan seperti itu tuh. Tapi maksudnya, makanya saya juga nggak pingin kayak gitu. Makanya waktu itu juga kepingin, aduh kita ini ya kepingin hasilnya ini nanti kalau misalnya keterima ya kita sendiri juga harus puas. Harus puas ya. Tapi sebelum-sebelum submit, maksudnya sebelum prestasi tahun ini ya, ini kan tergolong prestasi achievement, sebelum-sebelumnya sudah berapa tahun sih apa? Bergelut sebagai seorang design firm-nya ini berdiri? Kalau saya sendiri sejak lulus kuliah itu kerja sendiri, jadi freelance gitu sih. Freelance designer ya. Sempat part-timer cuma setengah tahun, kayak gitu aja. Tapi ya maksudnya freelance langsung terima kerjaan sendiri gitu. Terima kerjaan sendiri. Terima kerjaan sendiri. Terus habis gitu kok lama-lama kerjaannya nggak, nggak ketangan lembur-lembur terus. Jadi semua itu saya tangani sendiri dari meeting ketemu klien, terus ngedesain, terus ngurusi cetak. Iya, semua. Sendirian ya? Sendirian, pakai laptop gitu. Kebanyak mana-mana di buat terus ya. Mobile terus ya Allah. Laptopnya laptop design juga. Mungkin yang kecil kan laptopnya kan. Iya terus itu kerjanya sampai jam 2 malam, kayak gitu. Terus lama-lama nggak kuat, terus habis gitu kan juga udah married kan. Ya apa masalah, kayak gitu terus ya akhirnya saya memutuskan ya cobalah hire gitu. Oh, ya untuk ya. Awal-awal hire dulu berapa orang dulu? Satu orang. Apa per project aja atau langsung? Oh langsung ya? Iya bulanan gitu. Bulanan. Langsung hire design. Sudah berapa tahun? Jadi 2008 lulusnya, jadi ya sekitar. Lulusnya 2008. 16 tahun lebih ya? Apa? Sudah senior ternyata. Sudah senior. 2008 saya masih SD. Serius, serius saya masih SD. Oh iya. Gak usah ikut. Kamu udah kuliah 2008 itu udah. 2008 itu udah mau lulus ya? Iya. Kok bisa? 2008 itu TK loh? Gak ada, gak ada, gak ada. Sudah gak, sudah. Tapi kalau ngomong seorang desainer grafis gitu, enak-nggak enaknya apa sih Kak Ingris sebenarnya selain deadline tadi ya? Iya. Biasanya gede. Ada lagi gak sih? Itu sih, mungkin kalau di kota kita ini mungkin kalau profesi desainer grafis itu menurut saya itu masih kurang dihargai. Kenapa itu? Jadi kadang itu kayak, ya mungkin mereka nanggapnya, terus gampang bikin logo gitu TK. Oh iya sih. Maksud digampangin ya? Iya digampangin kayak gitu. Jadi kayak, padahal kan ya kalau menurut saya kita bikin itu pakai ide, kan gak mudah ya untuk cari ide. Sebel gak di gituin? Hah? Sebel gak? Sebel tapi ya apa, dijalani TK. Sebel tapi gimana lagi TK. Ya dijalani TK. Gimana lagi TK? Gimana maksudnya kita udah berkecimpungnya di situ. Memang udah cintanya ya dunia situ. Tapi kalau masalah mungkin materi ya, menjanjikan gak sih sebenarnya? Prospek ini. Prospek gak? Sebetulnya ya kita itu sebagai desainer grafis itu sih. Selain kita itu harus paham tentang skill design, harus juga ngerti bisnis juga. Jadi tahu caranya bergen sama orang. Jadi kita harus bisa menghargai diri sendiri juga. Jangan sampai misalnya nih, kita tahu kemampuan kita seberapa. Tapi terus kita diteken, teken, teken terus. Ada satu saat itu, aduh gak bisa harganya gak masuk. Ya sudah, lepas-lepas aja kayak gitu. Harus bisa let go. Gak semua kerjaan itu bisa kita terima juga. Meskipun kliennya menjanjikan gitu ya, klien besar gitu. Tapi dari segi apa ya, budgeting dari segi bergeni gak cocok. Atau lo kerjanya mungkin. Jadi kan ada pertimbangannya itu beberapa. Misalnya tuh secara harga gak masuk. Tapi ini proyek bisa jadi portfolio kita dan bisa menongkrak harga kita nanti. Oh ya oke lah. Jadi kita harus bisa timbang-timbang juga. Ini value-nya untuk kita itu seperti apa. Terus kalau misalnya nih, kita lihat proyek ini. Gak bisa nih jadi portfolio. Cuma proyek asal itu. Ya berarti secara harga harus bisa masuk. Harus oke ya? Harus cara harga harus oke. Karena gak bisa dijadiin portfolio kayak gitu. Gitu ya. Ini bisa lah ya ini. Apa? Apa gak asal bisa begitu doang? Kalau ngeliat kayak gini nih. Bisa nih, desain grafis nih. Gampangin liat nih. Bisa nih. Berkecimpung di desain grafis gitu loh. Tapi gak ngeliat kayak gitu, mau kayak gimana hidup kita. Anda kemarin mau bikin sebe pake word art pak? Iya dong. Kalau ya, jadi kalau menurut saya, kalau kita mau bikin studio, studio desain itu kan selain ada unsur kreatifnya, kita harus juga ngerti bisnis gitu. Benar, iya sih. Kecuali ya beda ya, kalau misalnya kita memang tujuannya itu cuma mau berkarir, mau mengejar secara skill. Ya itu berarti kita, yang kita pelajari ya semua melulus secara skill. Tapi kalau kita mengelola sebuah studio, yang diperhatikan unsurnya itu gak cuma dari... Sisi desain skill, kreatifnya aja banyak. SBM-nya juga. Ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil juga. Terus kita juga harus mikirin, ini gimana ya kayak gini, enaknya kita mau dikembangin gimana, terus arahnya gimana. Kayak kita ya harus punya ciri khas kita sendiri itu seperti apa. Itu dia ya. Jadi gak mengikuti, oh orang-orang apa ngerjain itu, trennya ke situ, oh kita ikut aja kayak gitu. Bicara soal ciri khas. Wah, ini bener nih pertanyaan. Tanya apa Cik? Kak Ingrid, gambarkan ciri khas desainmu itu seperti apa? Gambarkan nanti kasih alat gak? Yang nyuruh gambarkan. Deskripsikan. Wah, itu yang bener. Kalau studio kita itu kebanyakan itu proyek-proyeknya itu banyak, kalau saya lihat sih banyak ilustrasi. Jadi lebih ke ilustrasi, karena memang saya itu sebetulnya itu suka dunia ilustrasi itu suka. Tapi saya mau gabungin sama desain juga kayak gitu. Oke, terus sebelum logo kemerdekaan, pernah gak bikin sesuatu yang dianggap masterpiece lah. Membanggakan. Banyak nih kayaknya. Apa ya? Waduh, soalnya saya itu bukan tipe yang kayak ngejar, oh harus ngerjain ini, ini tuh. Kalau saya sih apa kerjaan yang masuk itu ya saya kerjakan sebaik mungkin. Semaksimal mungkin ya. Ada yang paling apa ya, misalnya yang berkesan. Yang berkesan itu, kalau menurut saya justru ya. Tugas akhir saya. Ini nih kalau ngomongin tugas akhir masih idealis sih. Kenapa, kenapa, kenapa aku berkesan. Karena gini, karena saya ini kan sebetulnya saya itu masuk dekafe itu dulu itu gak ada bayangan tuh. Ini dunianya kayak apa ya. Terus saya waktu masuk itu saya lihat itu orang-orang skillnya itu luar biasa. Jadi saya merasa saya ini cupu dibandingkan teman-teman itu saya merasa kayak waduh aku ini bisa survive gak ya di sini. Kayak gitu, kayak banyak meragukan diri sendiri gak pede. Terus habis gitu tugas, tapi dengan berjalannya waktu itu ya keluar passionnya, seneng gitu loh. Kayak dunia ini kok asik, kok aku suka menggali ide apa ini yang aku suka. Kayak gitu, terus ya oke walaupun skillku memang mungkin gak secara kayak ilustrasi banyak yang lebih jago apa gini gitu. Tapi ya gak apa-apa, pokoknya aku belajar aku kasih yang terbaik. Kayak gitu aja sih. Terus habis gitu waktu tugas akhir itu, sebetulnya saya itu kan gak jago ilustrasi. Tapi waktu itu saya itu sengaja ambil tugas akhirnya itu ilustrasi. Sengaja menantang diri sendiri. Karena saya merasa kalau oke, kalau tugas akhirnya ilustrasi berarti kan aku harus mati-matian tuh gitu. Waktu itu di asah, waktu tugas akhir itu ya harus lulus kan gitu loh. Yaudah waktu itu saya ambil itu, saya kerjain ya akhirnya dapet Best Illustrated Graphic Novel. Novel? Graphic Novel? Tapi tahun itu kan? Iya tahun itu. Masih ini kan? Masih hijitsnya lah. Kenapa? Ya jadi ya buku ilustrasi gitu, perancangan tokoh ilustrasi untuk apa, buku alkitab anak-anak gitu. Kayak gitu. Asik ya. Zaman presidennya masih. Gak ada, gak ada. Gak ada lama bener kan. Gak ada, gak ada waktu itu gak ada. Jadi kalau menurut saya kita kalau mau maju itu harus bisa men-challenge diri sendiri. Betul loh. Challenge diri sendiri. Challenge diri sendiri. Menurut saya itu manusia itu gak ada yang gak bisa, mau atau enggak, tinggal mau belajar atau enggak. Itu dia tuh. Apa begitu? Udah ngerti? Manggut manggawinya. Challenge diri sendiri sekarang resign hari ini juga langsung. Bukan dong. Kan keluar dari zona nyaman anda. Itu menghilangkan diri sendiri. Menghilangkan diri sendiri. Iya, iya. Tapi kita ngomongin soal desain-desain sekarang kan juga lagi ramai ya. Apalagi pake berkembangannya AI juga dan lain-lain. Ini merasa terancam gak sih sebenernya? Gimana seorang kayak gitu? Kalau menurut saya pasti tantangannya itu ada ya. Tapi menurut saya kalau manusia itu gak akan bisa digantikan sama teknologi. Tetap idenya apa itu semua itu kan sumbernya dari Tuhan ya. Pasti beda sama yang buatan manusia. Pasti ada sentuhan manusianya itu pasti beda. Justru manganya kita itu sebagai desainer ya jangan kayak cuma mengikuti tren gitu. Harus ada apa hasil pemikiran kita sendiri sebagai manusia. Apa ide kita gitu. Itu yang gak bisa dihasilkan sama teknologi dan mesin sih. Tapi pernah gak ada klien gitu ya yang waktu kita ngasih opsi. Kliennya sampai wah bagus banget ini pake AI ya? Pernah gak ada yang kayak gitu? Belum lah. AI kan baru-baru aja ya. Tapi ada gak klien yang barangkali klien itu membawa referensi sendiri? Aku pengen bikin desain yang terinspirasi dari ini. Ada lah pasti. Bisa bikin gak? Ada, ada. Seorang desainer grafisnya juga pekerja seni kan? Seninya juga lagi rentan sering diomong juga soal perlindungannya. Soal perlindungan karya ciptanya dan lain-lain. Sebenarnya cukup aman bunga sih Kak Ingrid sebagai seorang desainer grafis buat karyanya gak ditiru orang lain atau gak dicomot orang lain sembarangan. Secara kemarin ada nih salah satu agensi nih. Ya lagi rame juga tuh sempet kan? Lagi rame di Jakarta. Kemarin Jersey Timnas. Oh. Ada kan? Itu contoh kecilnya aja. Kan cukup banyak tuh luar yang lain-lain kan? Iya. Gimana? Sebagai seorang desainer grafis sudah ngerasa cukup aman gak sih sama karyanya? Atau mungkin memang butuh perlindungan-perlindungan lagi gak sih? Kalau gini soalnya kalau seni itu kan memang abstrak ya. Maksudnya pasti bisa aja maksudnya kita sendiri juga pasti bisa terinspirasi sama karya orang lain. Cuma ya jangan mentah-mentah kayak warnanya ditiru, ininya ditiru. Ya jangan kayak gitu. Itu kan kayak sebetulnya kita sendiri sebagai desainer itu juga malu gitu loh. Kalau karyanya pun dipakai hasil kita niru itu kan gak ada bangga-bangganya. Ya kalau menurut saya sih selama maksudnya gak sampai niru plek-plekan tuh. Cuma maksudnya oke ada inspirasinya menurut saya itu masih gak apa-apa gitu. Comot satu dua ornamen gitu masih gak apa-apa ya? Ya jangan comot lah. Malu lah kalau kayak gitu malu ya. Amati, tiru, modifikasi. Modif-modif gak apa-apa ya gitu kan. Inspir banget gak apa-apa lah ya. Kan yang dikritikan ATM tuh amati, tiru, mentok. Diambil. Lagi pernah gak waktu jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan ngeliat tiba-tiba kemana ke mall gitu. Ini kayak pernah tau di desain ini. Pernah gak? Ya pastilah, pasti kadang ada ya. Pernah gak? Desain ini kayaknya pernah tak bikin deh. Kalau gak dikasih tau sama orang gitu. Kalau yang karya saya sendiri ya enggak lah. Enggak ya. Enggak sampai karya saya sampai di mana-mana kan yang enggak juga. Kan awal mula raminya yang seperti itu kan gak gitu biasanya. Bentar-bentar ini kayak pernah tau deh. Ini kayak apa ya? Ya kalau kayak gitu-gitu sih pasti ada ya. Pasti ada ya. Kalau gak dibiasanya dikasih tau. Eh ini perasaan aku penalihan nih. Kadangnya ada yang kasih tau gitu. Oh iya-iya gitu. Ada yang plek-ketiplek gak? Yang plek-ketiplek. Ya kalau pun ada juga gak bisa apa-apa kan. Maksudnya kan bukan ya mau ngapain gitu. Kan gak ada hubungannya sama saya juga. Paling ya cuma oh ya tau kayak gitu. Mangkel. Yang gak ikut Mangkel kan bukan karya saya. Tapi kalau karya kita tiba-tiba dipiru gitu. Pasti kayak jengkel ya. Pasti jengkel. Tapi gak sampai kayak menempuh jalur hukum gitu. Aduh panjang urusannya ya. Kalau bisa ya jangan sampai lah kayak kejadian kayak gitu sih. Ngerjain desainnya juga capek gitu sih. Ya maksudnya ya sebagai teman-teman desainer juga jangan lah kayak gitu ya. Harus ada etika kerjanya. Oh iya-iya. Kan itu kan karya orang kan ide orang. Buah hasil pikiran orang. Jangan sampai lah kita tuh seperti itu. Biasanya faktor ekonomi. Wish ikindang marinang. Wish ikindang bayaran. Gak begitu gak semua diambil jalan singkat dong. Tapi lebih ngeselin mana sih? Kayak gitu dipelagia atau ditiru orang? Atau kayak tadi klien-klien yang nyebelin gitu gak sih? Yang gak mengapresiat sebagaimana mestinya? Maksudnya lebih jengkelan mana gitu ya. Ya kalau bisa ya dua-duanya jangan lah ya. Dua-duanya jangan lah. Ini harapannya sih begitu ya. Yang baik-baik lah ya. Tapi pasarnya Surabaya untuk desain itu menjanjikan gak sih sebenarnya? Ya menjanjikan. Kalau misalnya masyarakatnya itu semakin paham. Semakin bisa menghargai. Makanya kayak melalui momen-momen seperti ini tuh. Maksudnya semoga industri kreatif itu bisa semakin dihargai lah. Terutama untuk lokal. Oke oke oke. Pernah gak ketika ada klien tanya terus kita kan kasih ini kan? Rate. Rate lah istilahnya. Rate kasaran dulu sebelum dibikin quotation gak? Pastikan. Pernah gak ada yang kita bikin quotation? Bukan dealnya ya? Kita cantumin berapa? Di negonya berapa? Jauh banget. Iya ya sering. Sering. Iya sering. Iya sering. Iya sering. Sering jadi banyak yang. Kalau pengalaman saya tuh banyak yang tanya rate. Terus dikasih rate. Terus ngilang gak ada suaranya gitu. Kaget barangkali ya. Bukan kaget. Ternyata yang tanya itu saingan mbak. Mau suruh perharga. Bikin price list. Bukan dong. Suruh perharga ternyata. Tapi kita sebagai pebisnis itu juga harus bisa anu ya maksudnya harus bisa gak bisa terlalu saklek. Oh aku maunya gini ya gini. Tapi kalau misalnya kondisi saat itu itu lagi perlu kerjaan. Ya kan? Ya kita harus bisa yaudahlah oke coba kita turunin ya untuk kelangsungan gitu. Itu yang pertimbangan harus bisa dua-duanya ya. Tapi ya tetap harus ada batasnya juga. Jangan sampai kita itu kerja itu ya kayak kerja rodi kan kayak gitu. Iya betul betul betul. Klien-kliennya rata-rata ini gak? Sudah paham hal itu gak sebenarnya? Kalau klien yang udah sering sama kita maksudnya udah sering. Repeat order gitu ya? Itu ngerti sih. Ngerti udah paham. Rata-rata sudah tahu standar kerja kita seperti apa, rate kita seperti apa sudah paham. Makanya dia kan oh cocok berarti ya dia balik-balik terus kayak gitu. Ada gak sih proyek dari berapa? 18 tahun ya berarti? 18 tahun. Masa 18 ya? 2008 kan? Iya. 16. Oh 16. Matematika QL. Jangan ditua-tuain. Dari 16 tahun berkecimpung di dunia kreatif lah ya. Aku kok lali sih. Kok kita tahu apa? Salah ngitung loh. Ini mudah nyawa sih. Gak ada sih kerti loh orangnya takut apa gak ada sih kerti lagi. Aku lali. Oh iya, ada gak proyek yang challenging? Proyek yang challenging? Challenging yang selain yang ini ya. Push to the limit lah pokoknya. Push to the limit banget. Apa ya? Sebut klien aja gak apa-apa sih sebenarnya. Rata-rata kita bisa sih. Maksudnya handle gak gak sampai yang stressful banget kayak yang proyek 79 ini. Karena gini apa ritme kerja di studio kita itu memang bukan yang sampai, memang bukan yang sengaja saya full-fullin. Ayo nih kerjain-kerjain gitu kan seterah semua kan. Makanya kita juga seleksi apa yang bisa kita tangani, kita tangani yang masuk di rate kita yang enggak ya enggak. Karena supaya sebagai desainer itu juga kalau disuruh kerjanya di bawah tekanan itu juga nanti hasilnya itu juga gak bisa. Maksudnya beliau ini adalah desainer grafis, terus punya mungkin beberapa orang, tim lah ya juga desainer grafis. Bayangin punya atasan yang dia tuh paham dengan ritme kerja. Iya dulu soalnya kerja sendiri kan. Jadi paham susahnya seperti apa. Saya ada teman nih, saya ada teman kerja desain. Tapi kan rata-rata kalau di perusahaan-perusahaan di Surabaya sendiri, double kan ya kadang garap video juga lah. Kadang garap all in lah, all in kan. Oh iya ini anak desain yaudah dikerjain. Habis ngerjain, habis ngerap ini apa, 3D-an tuh. 3D-an, udah selesai, ngerender, dia ke bawah makan. Atasannya turun nih. Kamu kok makan, kerjaan belum selesai ini gimana? Masih ngerender bu. Ya gak saya gak mau tau pokoknya itu. Karena gak tau ya. Iya. Oh gak paham soalnya. Iya. Karena gak paham itu tadi, kalau punya bos yang paham itu enak ya. Enak, karena udah ngerti udah pernah terjun sendiri soalnya. Lebih enak mana sih jalan sendiri atau work as a leader buat sebuah tim gitu? Ya tentunya enak kerja tim, hasilnya itu bisa lebih maksimal. Gak sendiri-sendiri ya. Karena iya. Ada teman diskusi ya. Ada teman diskusi, tukar pikiran juga, idenya juga bisa lebih kaya. Oh iya, banyak referensi. Iya, bisa saling kasih input. Bener-bener. Ini loh, terus kalau dari Kak Ingrid, cari referensi itu biasanya prosesnya gimana? Cari referensi itu ya dari berbagai macam hal ya. Suka apa, sering mengamati gitu. Apa, dari membaca, nonton video atau apa? Iya, semua. Misalnya kita lagi jalan tuh, lihat apa. Iya, kita banyak-banyak mengamati gitu sih. Contoh kayak kemarin logo 79 itu inspirasinya dari apa? Kalau logo 79 itu awalnya itu terinspirasi dari temanya Nusantara baru Indonesia maju. Ya, apa, saya melihat Indonesia itu sebagai negara dengan kekayaan alam. Negara Nusantara dengan kepulauan. Dengan kepulauan dan keragamannya. Ya, itu yang ingin kita tonjolin. Lalu diselipin dengan value-value positif. Kayak gitu. Value-value positif itu lewat apa? Dari ornamenya? Misalnya kayak itu. Elemen grafisnya itu kan kayak ada empat garis mengalir ya. Itu, empat garis itu maksudnya empat pilar kebangsaan. UUD 1945, NKRI, BNK Tunggail Ika, dan Pancasila. Jadi maksudnya walaupun kita itu mengalir mengikuti perkembangan zaman. Tapi tetap selaras ada empat pilar itu. Kayak gitu. Itu datangnya malam hari ya? Ya. Iya. Kalau, iya. Soalnya kalau, ya kalau anak-anak tim itu biasanya mungkin siang. Karena mereka kan jam kerjanya siang. Oh iya, jam kerja. Tapi saya kalau siang itu kadang, karena saya kan juga sebagai ibu. Dua anak. Jadi sambil ngurusin kesehariannya anak-anak, sambil ngurusin kerjaan. Terus ya, si ibu apa ini itu. Jadi kadang itu baru bisa mikir dalam itu kalau malam-malam gitu. Sebelum tidur. Apa ya ini kayak belum dapet gitu loh. Kayak gitu. Jadi desainer itu asik. Gitu ya. Gak ada tidurnya ya akhirnya. Tidurnya gak ada juga. Terus gak tidur dong. Mau walaupun mikir lagi. Kalau waktu yang proyek ini memang banyak lemburnya. Tim saya juga gitu. Banyak lemburnya. Jadi apalagi waktu deket-deket itu, mereka tidur itu cuma tiga jam gitu. Sempat beberapa hari itu kayak gitu. Ya kasihan sih. Ya kasihan. Saya juga, tapi ya apa ya. Ya saya selalu ngomong. Ya saya selalu ngomong ya ini untuk Indonesia. Ini kliennya. Kita kasih yang terbaik. Bilangnya, aduh ini kliennya presiden loh. Negara loh ini. Tapi begitu kepilih gitu rasanya gimana sih? Waktu di umumin kepilih. Nah ya bangga banget. Bangga, bersyukur. Gak nyangka ya. Worth it gak sih yang sampai gak tidur berharian ya cuma tiga jam doang tuh? Ya worth it lah. Karena ini kan kayak dikenang seumur hidup. Menurut saya. Itu tau terpilihnya waktu Maret itu langsung? Enggak, jadi Maret, Maret tengah itu kan presentasi, terus nunggu-nunggu-nunggu, awal April dikasih tau. Oh April, awal April. Begitu tau, itu langsung ditelepon ke atau luat email atau gitu. Jadi di info sama tim Adgi, terus apa di info, besok Zoom ya apa, terus Zoom apa lagi nih dadaan gitu. Ternyata Zoom dikasih tau surprise itu kita kepilih. Itu tapi gak ada revisi lagi ya? Udah jadi itu. Oh revisi, masih buahnya. Masih banyak. Banyak revisinya. Masih banyak ya? Banyak, jadi maksudnya awal April dikasih tau ke pele, terus kan sampai finalnya itu setengah Mei. Itu masih banyak yang diganti, logo aja masih di refine lagi. Loh, kalau sudah? Dibenerin lagi, kan tapi maksudnya gini, logonya kan sudah ke pele tuh, tapi kayak bentuk-bentukannya itu kayak dibagusin lagi. Oh, penyempurnaan. Penyempurnaan. Jadi kayak fontnya itu jarak-jaraknya dibenerin lagi. Tapi kayak value-nya sama ya? Matanya itu jeli. Jadi ini kurang gini, kurang gini. Ada ya, kurang gini. Eroh ya? Kayak elemen grafis itu juga kita ada romba lagi, kayak oh ini garisnya terlalu tebel, kurang tipis, kayak gitu. Jadi ya dibenerin lagi terus sampai dapat hasil yang sekarang itu. Sedetail itu ya? Berarti terpilih, tapi bukan berarti tugasnya selesai dong, berarti harus ada koreksi-koreksi. Terus bener-bener fix nih, ini yang dipakai itu kapan? Ya itu, Mei itu. Mei itu ya. Sampai selesai semuanya, sampai brand guidelines-nya selesai itu, baru benar-benar selesai. Karena kan kita waktu kepeleh April itu belum bikin brand guidelines kan. Kayak brand guidelines itu untuk yang supaya bisa dipakai untuk se-Indonesia itu, itu kita belum nyusun semua. Nah, jadi kita ada waktu satu bulanan lebih untuk nyusun itu semua, sama untuk di-refine lagi semua bentukannya itu. Berarti Mei ya, berarti Juni, Juli, iya dua bulan lah sebelum. Iya, saya kira juga setelah itu juga oh santai. Selesai, selesai. Ternyata belum ya? Ternyata iya, ya stres juga gitu. Ternyata tekanannya lebih besar lagi gitu. Iya, karena sudah pasti kepilih kan. Iya. Kalau sebelumnya mungkin nothing to lose lah ya. Lagian tekanannya kan dibagi ke enam tadi kan, ada enam ikutan. Sekarang tinggal satu ini aja nih. Iya, iya, iya. Ini nih yang kita tekan nih. Ya makanya, tapi ya untung juga ada mentoring sama tim Atgi. Jadi benar-benar masukan dari mereka itu bisa bikin hasil akhirnya itu jauh lebih bagus daripada kalau gak dikasih masukan sama mereka. Jadi benar-benar di prosesnya itu kita itu belajar banyak juga. Hadiahnya kalau boleh tahu apa nih hadiahnya? Uang. Uang ya? Mungkin ada pelakat penghargaan gitu. Enggak, enggak ada sih. Sertifikat gitu. Atau mungkin apa ya, pemberitahuan lah kalau Kak Irid ini adalah desainer untuk logo ini dari negara gitu. Ya waktu itu kan diundang itu waktu pengumuman itu kan ke istana. Oh istana? Iya. Sudah berarti? Istana negara, iya 24 Juni. Ketemu Pak Jokowi langsung? Enggak, ketemu sama kaset Pak Kaset Press, Pak Heru Budi. Terus ada Pak Nail, Momen Park Craft. Gimana tuh? Waktu salaman gini gak? Ya, gitulah. Gruyuh. Gruyuh. Apa? Gruyuh? Iya. Masa mana itu? Wah, so-soan. So-soan gak ada. So-soan, so-soan. Repet bener-bener. Ini impact-nya apa kalau buat studio sendiri? Setelah, ini kan pasti banyak yang tahu ya, kan dari asosiasi. Pasti udah masuk grup tua, selamat-selamat gitu kan Mbak Stigen. Ada impact-nya gak? Mungkin secara bisnis tuh ya? Ada, jadi lebih banyak yang tahu tentang studio kita, jadi banyak yang tanya-tanya, banyak yang menghubungi juga. Ya semoga akhirnya sampai deal ya, gak cuma tanya-tanya aja. Amin. Salah satu impact-nya ya diundang di sini, di pulang siaran ini. Deal-nya itu yang penting. Iya, iya. Deal-nya itu. Kita aminin dululah. Iya lah. Kata Salpriyadi kan amin paling serius ya. Amin. Bisa, bisa, bisa. Tapi Kak Grit, boleh dong kasih tahu juga ya, ke orang-orang juga mungkin di luar sana lagi nonton ini semua. Apalagi yang ntar mungkin baru masuk kuliah ya. Apa sih yang harus disiapin, yang mereka harus tahu juga kalau masuk dan keluar sebagai seorang desainer grafis, harus tahu apa sih yang bener-bener disiapin itu apa sih? Selain mental ya pasti ya. Dan waktu ya, sama lambung dikit ya. Kalau misalnya kalian bener-bener cinta bidang ini ya diperjuangkan. Karena pasti tantangannya itu besar. Karena memang kayak industri kreatif di Indonesia, apalagi di lokal ini kan dalam tahap masih berkembang. Betul. Jadi masih barulah keilmuannya itu belum yang sampai udah tua-tua banget ya. Jadi ya harus tabah ya. Tabah, harus bahasanya tabah. Maksudnya, ya kalau kalian punya mimpi ya harus diperjuangkan. Karena pasti tantangannya itu ada dan banyak. Itu yang bisa, kalau kita mau memperjuangkan ya itu yang bisa bikin kita terus bertahan. Karena kalau misalnya, kalau kita cuma punya mimpi, tapi kalau kita gak mau memperjuangkan yaudah mimpi gitu aja, tapi kena tantangan yaudah berhenti. Ini bedanya mimpi dengan angan-angan. Angan-angan itu ya pengen naik. Mimpi itu dikejar. Siap, 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 siap. Bagus, siap, siap. Mantap loh. Iya dong. Lumayan, lumayan, lumayan. Ini bisa jadi ini loh. Apa? Bisa jadi insight untuk. Siapa? Diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri. Gitu ya berarti ya. Emang harus bener-bener nyiapin ya. Harus bener-bener nyiakinin kalau emang cinta yaudah kejarannya terus ya. Ya, karena saya sendiri juga sebetulnya. Karena kalau dibilang di dunia ini kalau cuma ngejar uang aja ya, mungkin udah lama saya tinggalin. Mungkin saya cari. Iya, karena kan ya gak gampang gitu. Iya sih. Ada banyak cara yang lebih gampang. Karena kalau misalnya kita punya studio desain, kita hire orang, kita punya kewajiban untuk bayar gaji setiap bulan. Nah itu kalau misalnya cash flow-nya gak lancar, itu akhir bulan itu pusing gitu. Walaupun tim kita juga tim kecil, tapi menurut saya juga gak mudah gitu. Makanya saya juga gak mau punya tim kebanyakan, lebih baik saya punya tim kecil. Tapi saya bisa komitmen, saya bisa tanggung jawab sama mereka. Oh iya sih. Itu dia tuh. Timnya berapa orang sih? Tiga. Tiga orang? Aduh, itu bukan tim itu Kak Ingrid, itu kerja kelompok. Oh gitu ya? Iya tim. Iya tapi tetap tim sih. Iya lah. Tapi kayaknya kalau ada yang deal lagi, nambah nih Pak Sini. Kenapa? Nambah nih abis ini. Abis ini kan dealing-nya banyak nih abis ini. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Aduh. Apa? Gak apa-apa. Berharap aja gitu loh. Jadi ini kan startnya di Indonesia, logo kemerdekaan di Indonesia. Siapa tahu nanti ASEAN atau nanti ada event-event kayak AFC. Internasional ya, internasional lah ya gitu kan. Ini Kak Ingrid sudah, wah aku sudah sampai lahir nasional. Berarti habis ini akan ada naik-naik lagi begitu. Setelah berikutnya ya. Nah kalau sudah sampai situ, kesini lagi. Kita ngobrol lagi gitu loh. Tunggu lagi ada di sini ya. Iya dong. Tinggal update lagi ya. Kalau saya sih gak mulu-mulu harus berambisi. Oh, oke nanti berikutnya saya gini, saya gini. Saya gak gitu sih. Kalau saya tuh apa yang ada di tangan saya, apa yang bisa saya kerjakannya, saya kerjakan aja sebaik mungkin. Dimaksimalkan dulu. Benar. Karena hal kecil tuh, eh hal besar berangkat dari yang kecil-kecil. Wah. Sayang kepleset tadi gak jadi quote akhirnya. Apa abu gini, apa abu. Gak ini jam 6 ini jam pintar ku gitu loh. Oh iya udah masuk jam pintar. Jadi kalau sudah jam 6 lebih 15 tuh sudah kembali ke settingan pabrik. Sebelum aja kembali ke settingan pabrik, kalau gitu kita sudahi aja kalau begitu. Iya juga iya. Daripada semakin gak enggak nanti ya. Kak Ingrid, pesan untuk mereka-mereka yang apa ya, terinspirasi sama Anda. Oh iya. Pesannya apa ya. Habis lihat Kak Ingrid, wah aku mau jadi desainer grafis lah kayak gitu. Ada yang FOMO kan soalnya. Iya tadi itu sih, maksudnya kalau misalnya punya mimpi ya harus diperjuangkan kayak gitu. Jangan kayak nanti kena hambatan, napas dikit terus menyerah. Intinya harus punya passion, harus punya pantang menyerah itu. Oke. Selain kalian punya skill, kalau cuma punya skill aja, kurang menurut saya. Oh itu dia. Berarti update skill-nya, update mentality-nya, update tools-nya juga perlu gak? Ya pasti perlu. Pasti perlu. Gak usah di tanya itu. Harus di update semua ya berarti ya. Daripada ngerendernya bermasalah. Kan begitu. Gak kelar-kelar. Aduh, seru sekali. Kita mau lanjut ngobrol sama Kak Ingrid Wenas tapi di off air-in aja ya. Wadah, bisa begitu ya. Karena kalau kita mau. Ancik mau bikin studio sendiri. Ancik mau bikin studio sendiri. Iya, soalnya rencana mau bikin studio musik ini. Bisa, bentar. Desain logo-nya memang Kak Ingrid gitu maksudnya. Nah, begitu loh. Musiknya musik hadrah. Boleh, boleh. Kak Ingrid Wenas tepuk tangan dong. Tepuk tangan, udah begitu tepuk tangan. Tahun ini perayaan kemerdekaan Indonesia. Tangannya Kak Ingrid ada di situ. Di seluruh Indonesia. Benar, benar sih. Luar biasa. Kontribusi seluruh tim juga. Pastinya begitu ya. Seluruh studio yang terlibat lalu situ lah. Ini kalau Kak Ingrid ngomong timnya itu kayak orang itu banyak banget. Tiga. Tiga. Cuma tiga orang. Cukup tiga orang tapi bisa nasional. Memuaskan seluruh Indonesia. Jadi kalau Kak Ingrid timnya ada 15. Bayangkan tuh. Frisinya nanti karyanya. Kan begitu. Bayangkan gajinya gimana ini. Kak Ingrid jambu sih. Kak Ingrid terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah ngobrol-ngobrol. Ini kita panggil sebentar. Silahkan abis ini kembali ke rumah untuk bekerja lagi. Lanjut kerja lagi. Masih ada deadline. Iya dong. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Kalau mungkin ada ide. Wah kayaknya ngundang ini seru ya. Boleh. Tulis ya di sini. Maksudnya di sini. Di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tonton terus pulang siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!